Ratusan sopir angkutan kota selasa siang menggelar aksi mogok di depan gedung negara Geraha di Surabaya. Demo sempat diwarnai aksi sweeping pengendara ojek online. Masa bahkan merusak atribut yang dikenakan oleh ojek online. Aksi tak simpatik puluhan sopir angkut saat sweeping ojek online terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya selasa siang. Seorang pengendara ojek online dihandang dan dicopoti seluruh atribut ojek online-nya. Bahkan penghadangan berlanjut dengan aksi pengerusakan dengan membanting helm ojek online tersebut. Beruntung kericuhan berhasil diredam oleh pihak kepolisian dari Polsek Tambak Sari, Surabaya. Sang pengemudi ojek online tidak mengalami luka dan langsung melanjutkan perjalanan. Untuk mengantisipasi aksi sweeping lanjutan dari sopir angkutan kota ini, polisi bersiaga di sekitar perempatan Jalan Kusuma Bangsa. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada ojek online untuk tidak mendekati gedung negara Gerahadi tempat aksi demonstrasi ribuan sopir angkutan kota. Ribuan sopir angkutan kota di Surabaya selasa siang melakukan aksi mogok kerja dan demonstrasi di depan gedung negara Gerahadi. Mereka menuntut agar keberadaan transportasi berbasis aplikasi atau online di Surabaya dibatasi dan diperlakukan sama dengan transportasi umum lainnya seperti adanya ujikir dan berplat kuning. Selain itu mereka meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo membuat payung hukum berupa regulasi yang mengatur tentang operasional ojek online. Para sopir angkut meminta agar ojek online bukan sebagai angkutan penumpang, melainkan jasa antar barang dan antar makanan. Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Liputan Tim Lipan